Satgas Pangan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pangan. Pemeriksaan itu untuk memastikan tidak ada makanan keadaan luarsa atau kurang layak yang menyebar di masyarakat Jelang Natal dan Tahun Baru 2018. Kepala Satgas Pangan, Irjen Paul Setiwak Sisto menjelaskan, Satgas Pangan telah bekerja sama dengan Bepom memeriksa kualitas dan persediaan pangan secara rutin Jelang Natal dan Tahun Baru. Melalui pendekatan soft approach, Satgas Pangan juga mengimbau kepada agen-agen untuk tidak menjual makanan yang sudah keadaan luarsa hingga dapat membahayakan masyarakat. Dan sejauh ini, Satgas Pangan belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh agen-agen pemasok bahan pangan. Selain itu, persediaan pangan juga masih cukup menghadapi Natal dan Tahun Baru 2018. Kita juga senyum, konsumen juga mampu membeli, tentunya dengan bersenyum. Pak, tapi ada, mau ada kerjasama nggak dengan Bepom, Pak, untuk menjaga kualitas pangan, Pak? Nasarnya adalah kualitas pangan, Pak. Kita membeli pada stok dan harga, kita badan bom beli pada kualitas kualitas pangan. Mereka jangan sampai bareng-bareng yang juga akan keluar bisa dicual. Tapi sejauh ini belum. Karena kita selalu memberikan warning, dengan pendekatan yang rumah, soft approach. Kita kan tahu pemain-pemainnya siapa tadi. Yang main beras siapa, yang main gula siapa. Kita juga warning supaya mereka jangan mengambil keputusan terlalu tinggi. Yang wajar-wajar tadi.